Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua apapun yang kita beli pasti memiliki tujuan tertentu apapun yang kita lakukan juga memiliki tujuan tertentu membeli atau melakukan sesuatu karena iseng belakha pun juga memiliki tujuan yaitu iseng dan adalah lumrah bagi kita apalagi bila ditunjang oleh kemampuan finansial yang baik barang atau aktivitas yang kita pilih adalah barang atau aktivitas yang terbaik demikian juga dengan memilih sepeda adalah hal yang wajar bagi kita untuk mendapatkan sepeda yang terbaik agar aktivitas bersepeda kita menjadi aktivitas yang terbaik bagi kita sepeda sebagai alat harus menunjang apa yang ingin kita capai jadi sepeda yang terbaik adalah sepeda yang mampu menghadirkan apa yang ingin kita raih ketika bersepeda beragam tujuan orang untuk bersepeda bila tujuan bersepedanya untuk meraih popularitas mempertahankan gengsi bahkan hanya untuk flexing saja maka sepeda terbaik bagi kalangan ini adalah sepeda yang paling mahal bahkan bila mungkin prem sepeda berlapis emas tetapi tujuan kelompok ini adalah tujuan yang semu manusia tidak akan pernah puas-puasnya dalam hal pamer harta mempertahankan gengsi oleh karena itu mereka pun tidak akan pernah berhenti berlomba dan yang paling harus kita sadari adalah sebagus-bagusnya benda semahal-mahalnya sepeda hanya bisa memberi kepuasan dalam jangka waktu yang sangat pendek kita mungkin merasa bangga dan merasa sepeda yang kita beli adalah yang terbaik tetapi beberapa bulan kemudian kita menemukan sepeda yang lebih baik dari yang kita punya dan kita pun akan terus mengejarnya tidak pernah ada habisnya jadi apa tujuan bersepeda yang bagus? tidak hanya orang kaya orang terkenal para pejabat orang yang diuji hidupnya dengan kekurangan harta benda manusia-manusia reguler yang jangankan se-Indonesia berbeda RT saja tidak ada yang mengenalnya dan kita-kita yang tidak memiliki jabatan kecuali jabatan sebagai pemimpin diri sendiri pun bercita-cita meraih kebahagiaan ya kebahagiaan adalah tujuan utama dari semua orang kebahagiaan memiliki tiga aspek emosi positif keterlibatan dan kebermaknaan yang masing-masing memberikan kepuasan hidup dan ukurannya berbeda-beda bagi setiap orang jadi sepeda yang terbaik bagi setiap orang adalah sepeda yang mampu menciptakan kebahagiaan ketika kita bersepeda menciptakan emosi positif sepeda yang terbaik adalah yang mampu menciptakan meletupkan emosi yang positif bagi yang mengendarainya sepeda yang bisa menimbulkan kesenangan kegairahan kehangatan dan kenyamanan sepeda yang bisa menimbulkan energi positif ini unsur yang paling utama adalah kenyamanan sepeda yang nyaman akan membuat kita senang ketika mengendarainya kesenangan tadi akan menimbulkan gairah kehangatan dan merasakan kedamaian sepeda yang nyaman tidak harus mahal sepeda yang nyaman adalah sepeda yang sesuai dengan postur tubuh kita kemampuan kita dan tentunya keuangan kita kenyamanan sepeda erat kaitannya dengan size dan baik fit memilih sepeda yang kebesaran atau kekecilan membuat tidak nyaman ketika dikendarai posisi duduk kita bisa terlalu membungkuk yang berpotensi menyebabkan cedera tangan dan pinggang tetapi terlalu kecil juga membuat sudut antara paha dan badan akan menyempit dan ini berpotensi menyebabkan cedera lutut dan bagian lain dari otot inti maka pilihlah sepeda dengan ukuran yang sesuai dengan kita tetapi tidak ada ukuran sepeda yang benar-benar pas untuk semua orang karena kita berbeda orang dengan tinggi badan yang sama belum tentu cocok dengan ukuran sepeda yang sama karena bisa jadi tinggi insim yang berbeda bila kita sudah mendapatkan sepeda yang sesuai ukuran langkah selanjutnya adalah melakukan bike pit menentukan seberapa jauh jangkauan tangan kita ketinggian handlebar ketinggian saddle yang ideal adalah faktor yang paling mempengaruhi kenyamanan bersepeda sampai titik ini tidak ada bedanya antara sepeda mahal dengan sepeda murah sepeda murah bisa terasa nyaman bila sudah sesuai ukurannya dan sudah dilakukan bike fit sepeda mahal belum tentu nyaman dikendarai bila kebasaran atau kekecilan jadi bukan harga yang menentukan tetapi ukuran keterlibatan keterlibatan adalah menyatu membaur dengan apa yang kita lakukan dengan lingkungan sekeliling kita dalam hal bersepeda sepeda yang mampu menghadirkan keterlibatan adalah sepeda yang mampu menyatukan kita dengan alam dengan kehidupan sosial kita dan mampu membuat kita hanyut dalam nikmatnya bersepeda sekali lagi disini bukan tentang harga tetapi di satu sisi turut mempengaruhi bila kita berargumen bahwa sepeda yang terbaik adalah sepeda yang kita miliki saat ini tetapi kita salah dalam menentukan lingkungan bersepeda kita ini artinya sepeda kita bukan yang terbaik karena tidak mampu menyatukan kita dengan lingkungan sepeda yang kita miliki adalah road bike dan ini akan menjadi sepeda terbaik kita bila kita berada di lingkungan pesepeda jalan raya tetapi menjadi tidak akan bisa terlibat dengan intens tidak akan menyatu dengan alam bila road bike dibawa ke jalur makadam sepeda murah juga tidak akan menjadi sepeda yang terbaik walaupun itu sepeda kita satu-satunya bila kita berada di komunitas yang semuanya menggunakan sepeda mahal tidak ada yang salah dengan komunitas yang menggunakan sepeda mahal hal yang wajar bagi kumpulan para direktur ketika ada acara goes bareng menggunakan sepeda mahal karena memang sesuai dengan kelompok sosial dan keuangan mereka dan tidak ada yang melarang sang direktur menggunakan sepeda butut paling-paling orang hanya tersenyum dan berbisik pelit amat sih maka pilihlah sepeda yang terbaik yang mampu membawa kita membaur dengan lingkungan mampu menyatukan dengan alam dan bisa bercampur dengan komunitas kita kalaupun kita ingin menerapkan sepeda terbaik adalah sepeda yang kita miliki maka sesuaikan lingkungan kita bersepedalah di jalur yang sesuai dengan kondisi sepeda kita bergabunglah bersama komunitas yang menggunakan sepeda yang sejenis bermakna kriteria terakhir adalah bermakna pengejaran keterlibatan dan pengejaran kesenangan seringkali merupakan upaya soliter dan solipsistik manusia mau tidak mau menginginkan makna dan tujuan hidup kehidupan bermakna terdiri dari memiliki dan melayani sesuatu yang kita yakini lebih besar dari diri sendiri dan kemanusiaan menciptakan semua institusi positif untuk memungkinkan hal ini agama partai politik negara atau keluarga keberadaan kita sebagai manusia dikatakan bermakna bila kita mampu menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebermanfaatan bagi lingkungan yang lebih besar dari kita hidup kita menjadi bermakna bila kita mampu melayani keluarga lingkungan kita dan lingkup yang lebih besar lagi dalam konteks sepeda sepeda yang terbaik adalah sepeda yang mampu melayani kita dengan baik dan kita merasa memiliki hal yang paling penting dari sepeda yang bermakna adalah tidak merepotkan kita sepeda dengan suku cadang yang sulit kita dapatkan bukanlah sepeda yang terbaik untuk kita atau sepeda dengan kualitas yang buruk dipakai hanya dalam waktu yang relatif pendek sudah rusak bukanlah sepeda yang mampu melayani kita dengan baik kesimpulan jadi sepeda yang terbaik untuk kita adalah sepeda yang bisa menghadirkan kebahagiaan di diri kita ketika bersepeda sepeda tersebut harus mampu membuat kita nyaman ketika digendarai bisa membuat kita terlibat baik dalam komunitas lingkungan dan segala kondisi yang melingkupi aktivitas bersepeda kita dan yang tidak kalah pentingnya adalah sepeda yang terbaik adalah sepeda yang mampu melayani kita dengan baik bukan sepeda yang membuat kita repot semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati selamat menikmati